Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Yang sudah cair bantuannya kemarin Ada informasi terbaru Dan ini terkait jadwal Pencairan bantuan PKH tahap kelima Di akhir tahun 2023 Yang sebentar lagi proses pencairannya Ini akan segera disalurkan oleh Kemensos Karena status data di 6NG Bantuan PKH tahap kelima Alokasi bulan November dan Desember Itu sudah berubah status periodenya Dan ini artinya proses pencairan PKH tahap kelima Sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera disalurkan ke seluruh penerima PKH Kira-kira mulai kapan Uang PKH tahap kelima akan kembali dicairkan Semua KPM wajib tahu informasi ini Kemudian ada kabar terbaru lagi Bagi anda KPM PKH dengan kategori ini Alhamdulillah banyak bersyukur Karena uang PKH tahap kelima anda Akan cair melimpah banyak sekali Jangan sampai kaget Jika tiba-tiba ada saldo masuk di kartu KKS merah putih anda Tidak disadari uang PKH tahap kelima Akan cair berlipat-lipat Pada pencairan bantuan PKH tahap kelima Yang penuh kejutan di akhir tahun 2023 ini Kira-kira kategori KPM PKH yang seperti apa Yang akan cair uang PKH tahap kelimanya Cairnya berlipat-lipat melimpah ruah tersebut Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama ada informasi pertama Yang harus diketahui oleh semua KPM Terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima Di akhir tahun 2023 Yang sebentar lagi proses pencairannya Ini akan segera disalurkan oleh Kemensos Perlu diketahui bersama Proses pencairan bantuan PKH Di akhir tahun 2023 ini Itu dicairkan setiap 2 bulan sekali Mulai dari bulan Juli sampai Desember Dan ini artinya Pencairan bantuan PKH ini Menyisakan satu tahap pencairan lagi Yaitu pencairan PKH tahap kelima Untuk alokasi bulan November dan Desember Para KPM PKH dan BPNT yang sudah cair Bantuannya PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima kemarin Yang sudah cair Siap-siap akan segera menerima saldo masuk Pencairan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam Dalam waktu dekat yang proses pencairannya ini akan disalurkan Di antara bulan November dan Desember Kemudian ada informasi yang telah ditunggu-tunggu Bahwa akan ada KPM PKH yang bersiap Akan cair saldo KKS PKH tahap kelimanya Di akhir tahun 2023 ini Akan terisi penuh kembali Cairnya berlipat-lipat melimpah Ini senilai 333.000 rupiah Ditambah 500.000 Plus akan ditambah cair lagi Senilai 400.000 rupiah Dan ini adalah bagi Anda KPM PKH yang di dalam keluarganya Ini memiliki komponen-komponen tertentu Karena aturan dari Kemensas satu keluarga Yang berhak mendapatkan bantuan PKH Itu maksimal untuk 4 komponen saja Maka jika dihitung dalam satu keluarga tersebut Ini jika memiliki satu komponen anak usia dini Umur 0-6 tahun Ini akan menerima uang PKH tahap kelimanya Senilai 500.000 rupiah Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali Kemudian dalam satu keluarga tersebut Ini juga memiliki satu komponen anak sekolah Yaitu anak SMA Khusus anaknya yang telah masuk datanya Di data Dapodik Ini akan mendapatkan cair PKH tahap kelimanya Ini senilai 333.000 rupiah Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali Kemudian di dalam satu keluarga tersebut Ini juga memiliki satu lansia Untuk kategori komponen lansia Ini akan cair uang bantuan PKH tahap kelimanya Ini senilai 400.000 rupiah Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali Maka jika ditotal Jika semuanya KPM mempunyai satu keluarga Mempunyai komponen satu anak usia dini Memiliki satu lansia dan memiliki satu anak SMA Maka uang PKH tahap kelimanya Bersiap akan cair dengan total 1.233.000 rupiah Alhamdulillah berlipat-lipat Melimpah bagi kategori KPMPKH Yang mempunyai komponen-komponen tersebut Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya